Salam Indonesia, ada menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra. Pola pemeriksaan di Gilimanuk ditambah dengan penyemprotan desinfektan bagi seluruh penumpang dan kendaraan yang masuk ke Bali. Petugas juga menerapkan interview sederhana terkait asal dan tujuan orang atau penumpang yang masuk ke Bali. Kapolsek di Gilimanuk Kompol Gusti Nyoman Sudarsana mengatakan perotap pengamanan dan pemberisan di pintu masuk Bali ini mengikuti saran atau standar WHO, yakni dengan spray yang desinfektan untuk semua penumpang dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor yang baru masuk. Begitu hanya dengan petugas yang memeriksa mengenakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Terkait dengan imbawan warga tidak boleh keluar masuk Bali, secara umum di pintu masuk dan keluar Bali melaksanakan dan mendukung semua kebijakan pemerintah. Tetapi juga tetap berdasar surat atau aturan yang turun, terkait imbawan tidak keluar atau masuk Bali karena sebatas imbawan, petugas juga tidak bisa mengikat. Namun demikian, petugas tetap melakukan SOP, pemeriksaan, dan interview asal tujuan warga yang masuk dan keluar Bali. Terkecuali memang ada pembatasan pasti, selain pengamanan pintu masuk, petugas juga melakukan imbawan ke sejumlah titik potensi ramai di Gilimanuk seperti pasar dan tempat-tempat umum. Setiap saat petugas melakukan patroli dan memutar rekaman makluman Kapolri melalui pengarah suara, tujuannya untuk mengimbau masyarakat tidak berkumpul termasuk mengurangi berpergian keluar rumah dan keluar Bali. Spray ini dilakukan bagi semua penumpang kendaraan umum dan pejalan kaki yang masuk ke Gilimanuk. FIAKA rutin melakukan penyemprotan seluruh fasilitas di pelabuhan. FIAKA juga membenarkan pasan nyepi jumlah pengguna jasa di luar kendaraan barang dan truk angkutan sembako menurun. BALI POS melaporkan Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia